Shalom selamat pagi Sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu ya Saya Lili Nuraini Sitanggang Istri dari bapak ini Mungkin bapak ini pernah Pernah datang ke sini Jadi saya membawa keluarga saya Dengan anak 4, 2 laki dan 2 perempuan Sebetulnya Saya tuh tidak pernah bermimpi Untuk berdiri di depan mimbar Seperti ini tuh saya gak pernah bermimpi Tapi kalau gembala di tempat ini Memerintahkan saya Untuk sharing di tempat ini Menurut saya itu Tuhan yang berbicara Sehingga saya harus berkata Ya siap Tuhan Walaupun menurut saya Ini pengalaman yang luar biasa ya Saya sharing di depan jemaat itu Pengalaman yang baru buat saya Mari kita belajar Dari 2 Petrus 1 Ayat 3 sampai dengan Sepuluh Mari kita baca ya Judulnya adalah Panggilan dan pilihan Allah Karena kuasa ilahinya Telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu Yang berguna untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa nafsu dunia Duniawi yang membinasakan dunia Justru karena itu Kamu harus dengan sungguh-sungguh Berusaha untuk Menambahkan kepada imanmu kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri Dan kepada penguasaan diri ketekunan Dan kepada ketekunan kesalahan Dan kepada kesalahan Kasih akan saudara-saudara Dan kepada kasih akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu Dengan berlimpah-limpah Kamu akan dibuatnya menjadi giat Dan berhasil dalam pengenalanmu Akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu Ia menjadi buta dan picik Karena ia lupa Bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu Makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Yang ayat terakhir ini yang sangat keren menurut saya Dengan demikian Kepada kamu akan dikaruniakan Hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selama kita Yesus Kristus Saudara-saudara Kita disini itu Ada disini Itu dipanggil dan dipilih Allah Ya kan Jadi Tuhan itu sudah menetapkan kita Memilih kita Untuk kita ada di dalam Jalannya Tuhan Nah Mungkin Bapak Gembala sudah bercerita tentang Hari-hari ini kita sebetulnya sudah Di akhir dari Akhir jaman Jadi kita Di akhir dari akhir Jaman yaitu Kedatangan Tuhan Di awan-awan Mungkin begitu ya Pak Mungkin sudah sharing Jadi Menurut saya kita Hari-hari ini harus Makin menambah Tambah Menambah Menambah Pengenalan kita Akan Tuhan Bagaimana caranya Dari ayat ini Kita ada Delapan poin Yang harus kita perhatikan Yaitu Mulai dari ayat Kelima Ya Justru karena itu Kamu harus sungguh-sungguh Berusaha menambahkan Kepada iman Mu kebajikan Nomor satu adalah Iman Kita harus tetap Mempertahankan Iman kita kepada Tuhan Jangan Menjadi Letih Lelah Apalagi saat-saat ini Kita lihat Ada sakit corona Kejahatan semakin Makin Bertambah-tambah Pokoknya dunia ini Beda dengan Waktu saya kecil Jauh sekali Dan ini Sangat Kalau kita tidak Berjaga-jaga Itu akan Melemahkan Iman kita Jadi Kita harus Tetap Bersandar Kepada Tuhan Menggantungkan Iman kita Kepada Tuhan Bahwa Di luar Tuhan Kita tidak Berbuat Bisa berbuat Apa-apa Seperti Iman Abraham Berapa tahun Dia bisa Menerima Janji Tuhan Berapa tahun Kita kira-kira Dipanggil Dia 75 tahun Dari Haran Dan dia Baru bisa Menerima Janji Tuhan Itu Sekitar Umur 100 tahun Bayangkan 25 tahun Dia mempertahankan Imannya Untuk tetap Terus percaya Kepada Tuhan Nah Yang kedua Adalah Justru karena itu Kamu harus Dengan sungguh-sungguh Berusaha Untuk menambahkan Kepada imanmu Kebajikan Yang kedua Adalah Kebajikan Ya Apa itu Kebajikan Saya lihat lagi Di terjemahan lain Itu kebajikan Adalah Karakter yang baik Good karakter Terjemahan Dalam bahasa Inggris Ya Saya cari lagi Itu Adalah good karakter Karakter yang baik Kita harus Punya karakter Seperti Kristus Karakter Kristus itu Ada di Galatia 23 Ya Nah Yang tadinya Marah Kita harus Bisa Menguasai diri Untuk tidak marah Kasih Sukacita Karakter Good karakter Ya Karakter Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kebaikan Kemurahan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Ini adalah Syarat kedua Yang harus kita Pertahankan Untuk kita bisa Mengenal Tuhan Kebajikan Yang ketiga Adalah Pengetahuan Pengetahuan disini Adalah pengetahuan Spiritual Jadi bukan Pengetahuan duniawi Kalau duniawi Kalau kita Banyak sekali Belajar Tentang Pengetahuan Duniawi Mungkin kita Akan menjadi Orang yang Bintar Di duniawi Tapi Itu bisa Menyesatkan kita Boleh Boleh Kita Banyak Belajar Tapi yang Lebih penting Lagi Hari-hari Ini adalah Kita harus Mengetahui Pengetahuan Spiritual Yaitu Firman Tuhan Kita baca Di Kolose 2 Ayat 3 Sebab Di dalam Dialah Tersembunyi Segala Hikmat Dan Pengetahuan Jadi Kalau kita Sungguh-sungguh Bersandar Kepada Tuhan Kita akan Yaitu Dengan Membaca Firman Tuhan Kalau kita Mau dekat Dengan Tuhan Baca Firman Tuhan Setiap hari Dan Tanpa Kita sadari Adalah Kita akan Mendapat Pengetahuan Secara Rohani Selain Pengetahuan Kita akan Mendapatkan Hikmat Dari Tuhan Itu saya Alami Saya Ini Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Itu Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Jadi Saya itu Latar belakangnya Dari HKB Dulu HKBP Kemudian Kami menikah Sejak menikah Kami keluar Dari HKBP Karena di dalam Saya ini Dulu Kerinduannya Saya itu Kurang banget Di situ Di gereja itu Bukan saya Menjelekan HKBP Saya Karena dari kecil Saya ada di sana Tapi di dalam hati saya Itu ada kerinduan Saya haus Saya kurang Saya gak mau Di sini Saya harus keluar Mencari Mencari Dan mencari Akhirnya Akhirnya Saya Sempet Yusuf Roni Yang menurut saya Itu Adalah Dasar saya Karena Dia mengajarkan Bagus Menurut saya Kemudian Saya banyak Belajar Sekolah Saya sekolah Bukan sekolah Alkitab Sekolah Alkitab Di GBI Saya belajar GBI Itu setelah Kenapa saya Belum bisa Sekolah Waktu itu Karena anak-anak saya Empat orang Ini saya harus Mengurus dia Mendidik dia Karena sekolah Itu sore Jadi kalau sore Saya sekolah Gak mungkin Saya tinggalkan Anak-anak saya Sampai suatu saat Anak saya Yang paling kecil Ini yang laki-laki Ini Kira-kira TK Kalau gak salah Itu memang Waktunya Tuhan Buat saya Saya itu Sekolah Di GBI GBI Ya Ini gereja Sekolah Doa Itu saya Kejar Itu naik Apa namanya Naik busway Malam Pulang jam 10 malam Dijemput suami saya Pulang dari bus Pulang ke rumah Itu saya Tidak takut Pulang jam 10 Mau pulang jam berapa Saya gak takut Karena saya Sudah benar-benar Kejar Mau kejar Tuhan Waktu itu Sampai akhirnya Saya terus Terus Selama 10 tahun Saya mengejar Tuhan Sampai suatu saat Itu saya Di sekolah anak saya ini Punya Perpustakaan Ada kotbah-kotbah Ada CD Ada segala macam Buku-buku Itu saya Itu saya Sampai Satu Dalam dua hari Tiga hari Saya Habiskan Tujuh kaset Kotbah Buku-buku Terus Saya pulangin lagi Saya balik lagi Minta Itulah saat-saat Dimana Saya sangat Haus akan Tuhan Bahkan saya beli Buku Saya beli CD Saya beli Segala macam Pokoknya Untuk Meningkatkan Kerinduan Saya Untuk Mengenal Tuhan Dan Sampai Saya sampai Di tempat ini Seperti ini Itu sebenarnya Suatu Pengalaman yang Luar biasa Itu karena Tuhan Kalau dulu Tidak mungkin Saya berdiri Di tempat ini Tidak mungkin Pada saat Saya sekolah Sebetulnya Di Namanya Timotius Hardono Sekolahnya Bapak Timotius Hardono Itu saya Baru masuk Sekolah Waktu saya tes Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Saya kelas 3 keluar Itu saya disuruh Ngajar Sebenarnya Karena tahu Dia saya dokter Saya didatengin Lagi ujian Itu Bu dokter Bu dokter Ngajar ya disini Hah Ngajar Saya bilang gitu Iya Aduh Gak bisa pak Saya bilang Katanya Nanti semua Modul-modul Saya kasih Katanya gitu Aduh Saya gak siap Saya gak mau Kalau saya gak siap Saya merasa Belum Apa-apa Kemudian Saya mengajar orang Saya tidak mau Saya tidak mau Kehadapan Tuhan Saya sangat Takut sama Tuhan Akhirnya Ya seperti inilah Saya Diajak Untuk Pak Yosua Sharing Seperti ini Sejujurnya Saya sebenarnya Mau nolak Sebenarnya Karena bukan Kerinduan saya Untuk berdiri Di depan ini Saya ini Sebenarnya orangnya Pemalu Pemalu Dan orangnya Senangnya di belakang Jadi kerja di belakang Bukan di depan Jemaat seperti ini Bahkan Bukan impian saya Berdiri di Ribuan Waduh Itu bukan 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 Kerinduan saya Yang penting Saya bekerja Untuk Tuhan Tapi di belakang Itu Kerinduan saya Nah Kita lanjut lagi Yang keempat Tadi kan Iman Kedua Kebajikan Ketiga Pengetahuan Yang keempat Penguasaan diri Ya Di ayat tadi Ayat 6 Dan kepada Pengetahuan Penguasaan diri Kita harus bisa Menguasai diri kita Seperti karakter Tuhan Ya Di Galatia 23 Menurut saya Penguasaan diri Sulit Tidak mudah Ya kan pak Ya Gak mudah Menurut saya Perlu Waktu Perlu Belajar Perlu Latihan Supaya kita bisa Benar Benar Bisa punya Penguasaan diri Kalau kita lihat Tuhan Yesus Disalib Dia tidak salah Dia tidak Berbuat Apa-apa Dia dimaki Dia disiksa Dia dipukul Tapi dia hanya diam Hanya diam Dan hanya diam Tidak Tidak membela Diri Menurut saya Itu Luar biasa Kalau saya Aja Mungkin Kalau Di Omongin orang Mungkin Sudah Ada rasa Kesel juga Walaupun sekarang Sudah Agak berkurang Tapi kan Tetap saja Kita masih manusia Itu Masih ada Emosi Ada Yang bergejolak Jadi Kita harus Sama-sama Belajar Untuk bisa Penguasaan diri Ini Ada Harus latihan Yang kelima Yaitu Kepada Penguasaan diri Ketekunan Ketekunan Kita lihat Di Roma 5 Ayat 4 Ketekunan Menimbulkan Tahan uji Tahan uji Menimbulkan Pengharapan Luar biasa Kita harus Tekun Untuk Mencapai Ketekunan Ini Menurut saya Juga Hal yang Sulit Kalau kita Lihat Banyak Saya sih Lihat Contoh Dari Teman-teman Suami saya Sendiri Dia ini Dari Uki Teman-temannya Orang Kristen Semua Punya Persekutuan Berapa orang Sembilan orang Sembilan orang Dia punya Persekutuan Dari Anak-anak Tuhan Yang Takut Tapi Di ujung Sampai saat ini Banyak yang Jatuh Ada yang Bercerai Ada yang Ada yang Ibadahnya hari Jumat lagi Mengerikan kan Aduh saya Kadang-kadang Tidak habis pikir Kok bisa ya Orang yang Di dalam Tuhan Kok bisa Seperti ini Gitu Aduh Mengerikan banget Kita ini harus Jangan lah Jangan Karena waktunya ini Sudah sangat-sangat singkat Jangan sampai kita itu Di ujung Karena Ketik Sampai di ujung itu Perjuangan akan Semakin berat Tidak mudah Dan kita harus Benar-benar Tekun Tekun mencari Tuhan Tekun membaca Firman Tuhan Tekun Harus tekun Dan ini tadi Teman-teman dari suami saya itu ya Saya lihat Waduh Saya sedih Sedih Dari sembilan orang Yang bisa Terus ikut Tuhan Hanya satu Dari sembilan orang Hanya satu Yang terus Ada dalam Jalan Tuhan Ternyata Di dalam Perjalanan kita Dengan Tuhan Akan banyak sekali Cobaan-cobaan Godaan-godaan Apalagi dunia ini Sudah semakin Internet Khususnya internet Itu Kita tinggal buka Tinggal Gampang sekali Kalau kita malas Lagi baca Kalau kita gak tekun Belum selesai Kita bisa aja Terpengaruh dengan Internet Anak saya juga Seperti itu Karena di rumah Pake wifi Jadi Ada yang main game Ada yang main Musik Jadi kita orang tua Harus mengingatkan Nah Udah Cukup Main gamenya Waktunya Cukup Cukup Ayo Jangan Bahkan Sekarang Ibu-ibu Udah Ikut itu Apa namanya Drakor Drama Korea Drama Korea Ada lagi Pokoknya Film-film Korea Itu Katanya Jadi Apa Ngetrend Buat Sejak Corona ini Saya Sejujurnya Saya memang Sudah menetapkan Hati Untuk Tidak mau nonton Bahkan Saya gak pernah Nonton TV Tidak pernah Nonton TV Udah Sejak Berapa lama Lama sekali Udah Saya di BSD ini Empat tahun Di Jakarta Saya Mungkin Hampir 6-7 tahun Saya gak pernah Nonton TV lagi Saya sudah Tetapkan Hati saya Karena Waktu itu Kenapa Seperti itu Waktunya Juga kurang Waktunya Waktunya Untuk Kurang Karena Saya Harus Bangun Pagi-pagi Mempersiapkan diri Untuk Tuhan Mengurus keluarga Bekerja Lagi Bekerja Pulang Harus Membereskan rumah Mengurus Keluarga Malam Saya Berusaha Untuk Saya hobi Baca Buku Jadi Baca Buku Lagi Jadi Gak ada Waktu Lagi Saya Untuk Nonton Paling Saya Berita Itu Saya Lihat Di Line Berita Line Itu Paling Saya Lihat Dari Situ Jadi Atau Dari Youtube Saya Lihat Sekilas Kalau Yang Lagi Ngetrend Tapi Berita Corona Benar Benar Saya Hapus Saya Gak Mau Dengar Berita Corona Benar Benar Saya Karena Berita Corona Akan Mengganggu Apa Namanya Kita Jadi Saya Gak Mau Terganggu Saya Fokus Sama Tuhan Saya Percaya Tuhan Akan Menjaga Saya Itu Saja Yang Selanjutnya Adalah Kesalahan Apa Arti Dari Kesalahan Yaitu Kalau Kita Lihat Dari Saudara Sepupu Kita Itu Mereka Saleh Sebenarnya Iya Kan Dia Berdoa Lima Waktu Pagi Siang Ada Azar Azar Islam Isa Subuh Lohor Azar Mahrib Itu Waktunya Dia Teman-teman Saya Itu Yang Muslim Mereka Itu Meluangkan Waktunya Benar-benar Sembayang Dia Cuci Cuci Apa Cuci Cuci Muka Cuci Ini Keruangan Lima Kali Dia Sungguh Sungguh Padahal Kita Enggak Pake Cuci Tangan Cuci Apa Tinggal Ngadep Sama Tuhan Tapi Dia Benar-benar Saleh Itu Yang Harus Kita Contoh Dari Saudara Sepupuk Kita Kesalahan Yang Sungguh Sungguh Dan Taat Kepada Tuhan Yang Ketujuh Yaitu Kasih Akan Saudara Saudara Ayat Tujuh Dan Kepada Kesalahan Kasih Akan Saudara Saudara Ini Saudara Saudara Keluarga Kita Kasih Kepada Keluarga Kita Jadi Kita Tidak Boleh Melupakan Keluarga Kita Tetap Berkomunikasi Kalau Keluarga Kita Ada Sakit Atau Apa Kita Tetap Harus Menjaga Keluarga Kita Yang Terakhir Adalah Kasih Akan Semua Orang Yaitu Saya Ini Bekerja Di rumah Sakit Sebagai Dokter Gigi Dulu Karena Saya Orangnya Pemalu Jadi Kalau Saya Pergi Ke Mana Di Dalam Pesawat Saya Bisa Diam-diaman Sama Orang Di Sebelah Ini Tidak Nanya Karena Pendiam Pemalu Ngapain Saya Ngomong Sama Dia Sampai Di Tempat Saya Tidak Bisa Ngomongan Tapi Setelah Saya Kenal Tuhan Kita Kan Harus Bersaksi Iya Kan Kita Harus Bersaksi Jadi Saya Mulai Berubah Berubah Dimana Kalau Suami Saya Ini Memang Orangnya Beda Dengan Saya Suami Saya Dia Sanguin Jadi Bisa Kenal Di rumah sakit Dia Kenal Mulai Pimpinan Sampai Yang Paling Bawah Itu Dikenal Kalau Dia Masuk Rumah Sakit Tukun Hai 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 Gitu Kalau Saya Tipe Plegmatis Jadi Pendiem Nah Karena Saya Kenal Sudah Mulai Kenal Dekat Dengan Tuhan Saya Mulai Belajar Membuka Diri Kalau Di Pesawat Saya Mulai Tanya Sebelah Sini Tanya Sebelah Sini Kemudian Saya Kadang Kalau Berangkat Kerja Saya Sengaja Naik Taksi Atau Naik Grab Gitu Ya Supaya Saya Bisa Berbincang Dengan Supir Grab Sampai Suatu Saat Saya Pernah Ngobrol 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 Saya Mau Pergi Ke Satu Ibadah Saya Setelah Turun Bapak Mau Saya Doain Mau Akhirnya Saya Bisa Mendoakan Bapak Waktu Itu Grab Kalau Enggak Salah Grab Ini Saya Berhasil Gitu Kan Saya Berhasil Untuk Melepaskan Semua Yang Sifat Sifat Jelek Saya Yang Pendiam Itu Jadi Saya Mulai Berusaha Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Ini 8 Kasih Akan Semua Orang Begitu Juga Dengan Pasien Saya Saya Sudah Mulai Berusaha Untuk Berubah Jadi Kalau Pasien Pasien Saya Kadang Bukan Hanya Berobat Dia Curhat Sama Kalau misalnya Pasien Di luar Ada Banyak Saya Harus Cepat Tapi Kalau Pasien Di luar Gak Ada Saya Share Banyak Saya Cerita Saya Doakan Padahal Muslim Pakai Gilbab Dia bilang Saya Alerhi Berapa Lama Saya Kaget Karena Pembantu Saya Alerhi Sama 7 Tahun Saya Doakan Saya Ajak Perjamuan Semua Nah Ini Jadi Saya Ingat Mbak Saya Ayo Bu Mau Saya Doakan Tapi Sebenarnya Saya Juk-jukan Juga Ya Karena Masih Pakai Kerudungan Iya Tapi Saya Kristen Loh Boleh Boleh Terus Saya Pikir Jangan-jangan Dia Lupa Sudah Selesai Saya Kerjain Jangan-jangan Dia Lupa Nanti Eh Dia Langsung Posisi Ayo Dokter Doakan Saya Akhirnya Saya Doakan Ada Beberapalah Pasien Pasien Yang Saya Doakan Sampai Di rumah Sakit Itu Perawat-perawat Bilang Ayo Dok Doain Ayo Dok Doain Saya Saya Mau Mengaplikasikan Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Di Firman Tuhan Yaitu Menjadi Pelaku Firman Menjadi Pelaku Firman Hari-hari Ini Mari Kita Lakukan Bagian Kita Sebelumnya Mungkin Kita Tidak Pernah Bersaksi Mari Kita Kita Mulai Coba Untuk Bersaksi Kepada Teman Lingkungan Di Sekitar Sekitar Saya Sudah Mulai Bersaksi Dengan Awal-awal Saya Kenal Tuhan Itu Saya Bersaksi Kepada Mbak Saya Sudah Tiga Orang Mbak Saya Yang Saya Ajak Untuk Terima Tuhan Yesus Ya Mari Saudara-saudara Termasuk Saya Kita Lebih Lagi Belajar Kita Lebih Lagi Mengenal Tuhan Karena Kita Tidak Boleh Stuck Di Tempat Itu Pengenalan Tuhan Tidak Boleh Berhenti Kita Harus Naik 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 Dan Terus Naik Sampai Kalau Perlu Kita Bertemu Dengan Tuhan Sampai Kita Mengerti Akan Hatinya Hati Tuhan Mari Kita Aplikasikan Saya Mau Ulang Tadi Nomor Satu Adalah Iman Yang Kedua Kebajikan Nomor Tiga Pengetahuan Empat Penguasaan Diri Lima Ketekunan Enam Kesalahan Tujuh Kasih Akan Saudara-saudara Delapan Kasih Akan Semua Orang Sehingga Ini tadi Yang di Ayat 11 Dengan Demikian Kepada Kamu Akan Dikaruniakan Hak Penuh Untuk Memasuki Kerajaan Kekal Yaitu Kerajaan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Yesus Kristus Amen Mari kita Saya Ajak Lagi Melihat Roma 8 Ayat 30 Roma 8 Ayat 30 Dan Mereka Yang ditentukannya Dari semula Mereka itu Juga Dipanggilnya Dan Mereka Yang dipanggilnya Mereka Itu Juga Dibenarkannya Dan Mereka Yang Dibenarkannya Mereka Itu Juga Dimuliakannya Betapa Ajaibnya Janji Tuhan Kita Itu Akan Dibenarkan Kita Itu Akan Dimuliakan Di Kerajaan Surga Nanti Amen Mari kita Berdoa